Oke di video kali ini kita akan membuat sebuah barang bermanfaat yang kita buat dari barang bekas yang sudah tidak terpakai yaitu sapu rumput Kira-kira seperti inilah jika sudah jadinya Disini kita membuatnya dari kipas angin yang sudah rusak yang kita manfaatkan Nah jadi kira-kira seperti ini, ini bisa kita gunakan untuk sapu rumput di depan rumah kita ataupun di taman Kira-kira seperti inilah hasilnya yang sangat bermanfaat Oke jadi seperti apa cara untuk pembuatannya dan bahan yang perlu digunakan dalam pembuatannya Langsung saja kita ke tutorial videonya, let's go Oke disini kita siapkan terlebih dahulu ya dari kipas angin yang sudah rusak ini Ini sudah tidak terpakai dan juga bambu kita siapkan untuk gagang pegangannya nanti Disini kita siapkan bambu ya yang akan kita belah nantinya Setelah itu kita siapkan juga disini tang potong kira-kira seperti ini ya Untuk memotong dan spidol untuk kita penandanya Kita siapkan juga disini paku dan palu, pakunya paku kecil ya, paku teriflek Oke jadi kira-kira ini dia yang akan kita siapkan untuk pembuatannya Cukup mudah, sekarang kita langsung saja ke pembuatannya Disini kita gunakan ya, satu seperti ini Ini akan kita potong terlebih dahulu, kita belah menjadi setengah bagian Kira-kira yang akan kita gunakan hanyalah setengahnya ya Kira-kira yang atas ini akan kita buang Jadi dari sini kira-kira kita tandai Akan kita potong Ini akan kita potong ya, kita buang bagian atasnya setengah Sampai sini Nah disini kita garis juga Kalau bagian tengahnya ini kita gunakan Jadi yang di atasnya ini tidak kita gunakan, akan kita potong Oke untuk pemotongannya Kita lanjut menggunakan tang potong Oke kira-kira seperti inilah untuk pemotongannya Kita potong terlebih dahulu ya Nah seperti inilah kira-kira Kita potong satu persatu Nah ini sudah terpotong Oke akan kita lanjut terus ya Untuk libit cepatnya bisa kita gunakan alat pemotong Seperti gerinda juga Ini agak tebal jadi agak susah Nah seperti ini Oke kita lanjut terus Oke kira-kira seperti ini Tinggal kita lanjut untuk kawat kecilnya Hingga selesai ya Oke kira-kira ini sudah terpotong semuanya Dan ini yang kita gunakan Ini tidak kita gunakan ya Disini tinggal kita lanjut untuk ke gagangnya Gagangnya ini kita gunakan bambu ya Bambunya ini kita pasang sebagai gagang pegangannya Sebelum kita pasang disini bambunya akan dibelah terlebih dahulu Kita belah menjadi 4 bagian Karena ini akan kita buat gagang ya Gagangnya yang tipis Tidak terlalu besar seperti ini Ini akan kita belah menjadi kira-kira 4 bagian Kita gunakan seperti ini Yang sudah dibelah ini Langsung saja kita pasang Sebelumnya sudah kita siapkan Nah ini akan dipasang seperti ini ya Jadi kita akan pasang di bagian sini Kita paku agar dia menempel Terpasang seperti ini Ini kita luruskan Jangan terlalu miring untuk pemasangannya Nah kira-kira seperti ini Agar dia terpasang kencang Kita akan paku dengan paku kecil Paku triplek Jangan miring ya Oke kira-kira seperti ini Langsung saja kita pasang pakunya Disini kita gunakan paku yang kira-kira Kecil Seperti ini Kita paku disini Oke akan saya lanjut terus Selesai paku ya Oke kira-kira seperti ini Ini semuanya sudah kita paku Dan kita bengkokkan pakunya Ini tinggal kita gunakan Sudah siap ya Bisa kita gunakan untuk menyapu rumput Ataupun daun Di taman Dahan yang Ada rumputnya Oke terima kasih telah menonton video saya kali ini Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video saya yang selanjutnya Terima kasih